Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat KPPS terutama yang memegang sirikap 1 dan sirikap 2 itu disini kita akan mencari tahu bagaimana tugas sirikap 1 dan sirikap 2 nah nanti teman-teman bisa lihat disini apakah teman-teman masuk ke nasional 1 atau nasional 2 atau sirikap 1 atau sirikap 2 nah teman-teman disini itu untuk sirikap 1 dan sirikap 2 pada saat pelaksanaan ini yang harus dicermati itu tidak boleh dua-duanya sama-sama mengerjakan satu pilihan contohnya seperti ini kalau sirikap 1 itu bisa mengupload pilihan presiden dan wakil presiden baru nanti sirikap 2 bisa mengisi pemilihan DPD Jawa Barat atau pemilihan DPD disini jadi tugasnya sirikap 1 itu mengisi presiden sirikap 2 mengisi DPD kemudian sirikap 1 mengisi DPR RI sirikap 2 nanti bisa mengisi DPR Provinsi jadi seperti itu teman-teman ya jangan sampai dua-duanya pada saat selesai penghitungan suara itu mengisi presiden jadi jangan sampai ya jadi kalau bisa dibagi-bagi kemudian yang satu bisa mengisi detail saksi disini jadi untuk yang sirikap 1 isi aja presiden dulu ya yang lengkap nah sirikap 2 bisa isi dulu data disini data pemilihan DPD contohnya ya untuk saksinya kemudian waktu penghitungan suaranya kalau untuk daftar hadir kelola tanda terima waktu penghitungan suara ini bisa dibagi dua contohnya nih kelola daftar hadir diisi oleh sirikap 1 kelola tanda kejadian diisi oleh sirikap 2 pemungutan suara sirikap 1 jadi sirikap 1 daftar hadir sama penghitungan suara nah kalau sirikap 2 bisa mengisi tanda terima dan kejadian khusus gitu teman-teman kata KPU nya jadi jangan sampai dua-duanya sama-sama mengerjakan contohnya itu pemilihan presiden dua-duanya mengupload foto presiden maka nanti akan terjadi double data ya teman-teman jadi masuknya itu akan sama datanya jadi akan tertimpa jadi satu aja kalau bisa isinya satu aja itu katanya gitu kan nah disini kan ada nasional 1 atau nasional 2 jadi nantinya kalau toh di nasional 2 gak bisa ngisi di apa di DPD jadi sudah diisi sama nasional 1 gitu kan jadi sirikap 1 udah ngisi ini sirikap 2 udah ini jadi nanti datanya akan disatukan tapi kalau dua-duanya sama-sama mengerjakan nanti datanya jadi double itu katanya teman-teman ya jadi tugas sirikap 1 dan sirikap 2 itu bagus sama itu dibagi teman-teman ya dibagi saja gitu kan kalau sirikap 1 isi presiden sirikap 2 isi ke DPD seperti itu fotonya ya karena kan ini banyak juga motonya ini kan 7 di upload kemudian ini 20 jadi kalau dibagi 2 nanti akan lebih ringan teman-teman ya kemudian disini DPR 20 tuh DPR 20 20 jadi 20 tambah 20 berapa? 40 tambah 20 60 tambah 7 67 jadi 70 foto ini teman-teman kita aja waktu latihan 3 foto aja udah mumet gitu kan udah tapi gak apa-apa kenapa? karena di DPD ataupun juga DPR RI DPRD itu banyak fotonya yang kosong itu kan pasti contohnya ini satu partai gak ada sama sekali suaranya pastikan nanti DC hasilnya itu cuma ada huruf Z aja ya disilang makanya ini harus dibagi itu tipsnya kata KPU kemarin waktu Zoom jadi si recap 1 dan si recap 2 dibagi saja jangan dua-duanya sama mengerjakan itu gitu kan jadi si recap 1 jadi ini dibagi 2 aja teman-teman silahkan dikondisikan dengan teman-teman dan apabila contohnya si recap 1 gak bisa ngerjain presiden dicoba di si recap 2 gitu kalau di si recap 2 lancar berhasil yaudah si recap 1 gak usah ngerjain seperti itu teman-teman jadi fungsinya nasional 1 disini kan ada nasional 1 nasional 2 itu sebenarnya untuk saling membagi penguploadan C hasilnya itu yang ditunjukkan oleh KPU kemarin teman-teman hari ini adalah hari terakhir besok kita akan berjuang bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan pemilu tips dari saya yang pertama itu fokus saja teman-teman ke waktu pelaksanaan pemutuhan suara pelaksanaannya sampai ke penghitungan suara kalau sudah sampai situ teman-teman masalah si recap nanti saja setelah selesai penghitungan suara saya juga insya Allah akan online disana akan live kita bisa lihat sama-sama mengerjakannya bagaimana kalau ada kendala teknis itu nanti bisa kita cari solusi bersama-sama seperti itu teman-teman jadi kalau yang masih belum bisa upload ataupun juga lama itu biarkan saja teman-teman karena nanti juga akan di reset kembali oleh KPU jadi akan kembali normal seperti biasa teman-teman sudah ada contoh seperti ini sudah ada di tanda terimanya sudah tidak apa-apa biarin saja nanti juga akan hilang sendiri terima kasih teman-teman semoga membantu kemarin ada yang nanya tadi ada yang nanya ya tugas sirikap 1 sirikap 2 itu apa pembagian tugasnya seperti apa untuk mengerjakan aplikasi sirikap gitu teman-teman jadi itu tugasnya kalau menurut saya kerjakan saja sesuai dengan tugasnya jadi kalau yang satu gagal langsung yang satu coba lagi tapi jangan sampai dua-duanya dikirim oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh